Terima kasih. 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 Nah ini serbuk fungsinya adalah pewangi dan dia efektif untuk mengusir serangga Jadi fungsinya dia hanya sebagai pewangi saja Kalau ini saya gak tau namanya apa, kendana ya Tapi di pasaran sih banyak ya, sudah pakaian Cuma fungsinya cuma satu itu, untuk mewangi Jadi kalau sifatnya ini gak ada ukuran Pak ya Kalau yang seperti ini modelnya, itu gak ada ukuran Karena memang fungsi dan manfaatnya hanya pewangi saja Jadi berapa pun kita pakai, ya sebetulnya secukupnya Tapi gak ada aturan dalam agama Kalau ini kita digunakan secukupnya Kalau ini nanti bisa digunakan Dikuri jenazah itu Jadi biasa yang dihancurkan adalah di setiap laputan tubuhnya Ya bisa dikening, atau kemudian dibalik telinganya Ini diberikan mewangian Ya fungsinya juga hanya mewangikan saja, gak lebih dari itu Setelah itu begitu dipungkus, kita bisa sisakan Untuk bagian luarnya Supaya memang, ya perkiraan kalau memang dia jenazah Sudah lebih dari beberapa jam, itu sudah mulai berubah Maka itu dengan seperti ini, ya bisa lebih mengurangilah baunya jenazah Bisa diganti, sebetulnya yang paling ekonomis Ya dan memang, ya fungsinya hanya untuk itu Menghilangkan, mengurangi baunya Dan ini juga gak ada aturan Harus seperti itu Cuma yang disunakan adalah Bidak misi Ada misi putih, ada misi hitam Itu yang diancurkan dulu di masa nabi Ada misi putih, ada misi putih Ya karena itu baunya lebih kuat Jika dibandingkan dengan yang lain Bau misi itu lebih kuat Sebetulnya, alkohol sendiri di pakaian itu kan Tidak menghambat apa, tidak menyebutkan Soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal Sama yang ada saja Kalau untuk wanita dikasih juga Ya untuk wanita termasuk Karena fungsinya memang untuk mengurangi itu Perubahan Perubahan yang terjadi Itu untuk mengurangi itu Sebetulnya Bukan karena Ya ini kelarangan Kalau wanita masih hidup Gak boleh Tapi karena ini memang untuk mengurangi Ya terjadinya perubahan Dan fisik seseorang Nah ini posisi sudah cukup Tinggal kita ya persiapkan Jenazah yang akan dimandikan Setelah itu barulah dibawa Ke tempat kamar Jadi hutan yang demikian Sebelum dimandikan Kita pastikan ini sudah selesai Agar nanti Yang tim yang mau mandikan Memang tidak menunggu terlalu lama Nunggu diselesaikan Ini begitu Ya ini sudah sampai sini Ya nanti yang akwat bisa masing-masing Nanti yang hirman untuk memandikan Nanti kita geser Iya Bisa kita geser Ada pertanyaan sebelumnya Yang dua lembar lagi Nah ini untuk Ini kan untuk laki-laki Yang untuk akwat Ya nanti bisa dikondisikan Dengan Yang laki-laki belajar Yang laki-laki aja Nah ini juga Tadi sudah saya peragakan Bahwa ukurannya sama Untuk membuat baju burung Ukuran sama Dilihat dua Kemudian diberi lobang Di tengah itu saja Paling tambahan Kemudian penutup kepala Dan penutup bagian bawah Sarumnya Untuk akwat Jadi tiga aja Tiga lembar Kalau untuk penutupnya Hanya dua Akwat lima Kalau akwat lima Untuk baju burung satu Untuk jilbabnya satu Kemudian untuk sarumnya Dan kemudian penutupnya Itu dua lapis Untuk akwat Berarti untuk pengurusan Sampai mengkapani Akwat juga harus Sama akwat semua ya Semua sama akwat Karena disitu Potensi aura terbuka Sangat besar Jadi di ruangan itu Nggak boleh ada pria Semuanya Tenggak tinggal dicuang Kecuali suaminya Kalau suaminya boleh Luka manis Boleh seorang diri Bisa sih bisa Tapi pakai tadi Jadi satu lembar Makanya jangan pakai yang ini Karena ini terlalu Untuk yang Setiap lubang-lubang Kalau lubang-lubang itu Sebenarnya apa itu fungsinya Kalau dia terjadi Pendarahan Kalau nggak terjadi Pendarahan Sebetulnya nggak perlu Dimasukkan lubang Di hidung Di telinga Itu jadi kelihatan Lebih serem Sebetulnya nggak perlu Itu kalau Jadi pendarahan Jadi pendarahan Kita sumpah Di sini Atau kita lihat Ada serangga Kita tutup Sini Jadi Bukan syarat Yang basah Kalau nggak itu Iya Jangan tumpus saja Ini masalahnya Yang dimandikan lain Mayatnya Yang dikabankan lain Yang penting Ukurannya sama Jangan ukurannya lebih gede Nanti dicariin yang sama Bisa nawar gitu ya